Pustaka Ulumul Quran membuka tabir keajaiban Al-Quran secara ilmiah, menyebabkan rahasia di balik ayat-ayat Al-Quran, dengan mengungkap kronologi dan sebab-sebab durunya wahyu Al-Quran, serta membahas periodisasi pewahyuan Al-Quran, terdiri dari enam jilid yang disusun oleh Lajnah Pentasihan Nusaf Al-Quran, Kementerian Agama, akan melejitkan pemahaman Anda tentang Al-Quran. Inilah Radio Talk bersama Pustaka Ulumul Quran. Halo selamat pagi pendengar dan juga netizen yang menyaksikan kami melalui Twitter, Youtube, Facebook, dan juga di Instagram. Apa kabar Anda? Mudah-mudahan baik-baik di pagi hari ini ya. Jadi Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia sepanjang bumi ini masih ada, dan menjadi penjelas dari petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dalam memahami Al-Quran, perlu petunjuk dari para ulama yang memiliki kapasitas membedah makna di balik ayat-ayat yang tersurat dalam kitab sosial Al-Quran. Ini hadir buku baru yang diberi judul Pustaka Ulumul Quran, yang akan membantu Anda untuk mengungkap rahasia kandungan Al-Quran dan meraih predikat sebagai Ahlul Quran. Telah hadir nana sumber yaitu Ustadz Eko Pamuji, selaku konsultan dari penerbit PT Lentera Ilmu Ma'rifat, yang akan membedah buku ini. Dan bagaimana kira-kira caranya agar Anda bisa memiliki buku yang luar biasa ini? Simak selengkapnya dalam Radio Talk pagi ini bersama saya, Barry Hamza. Selamat pagi, Ustadz Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru selesai flu ini. Saya baru mau-mau-mau mulai ini. Oh, gitu. Sudah imun, tapi saya nggak tunggu. Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan. Amin, amin. Nah, dibalik kesehatan, itu tentunya Anda juga harus memanfaatkan nikmat sehat itu ya. Nah, nikmat sehat ini mungkin Anda harus manfaatkan juga untuk mendengarkan penjelasan dari Ustadz Eko. Karena akan dijelaskan tentang buku pustaka Ulumul Quran yang luar biasa. Tapi di awal ini, sebelum saya ke Ustadz Eko, pendengar dan juga netizen, saya ingin menyampaikan dulu. Bukunya ini terdiri dari 6 jilid. Dan harga bukunya itu 3.350.000 rupiah. Saya langsung sampaikan saja harganya 3.350.000 rupiah. Tapi, untuk 50 pemesan pertama, selama talkshow ini berlangsung, baik itu tunai maupun angsuran, Anda mendapatkan diskon dasyat. Nggak main-main nih diskonnya. Diskonnya 1 juta rupiah, jadi Anda cukup membayar 2.350.000 rupiah. Bukan hanya itu, karena untuk 25 pemesan tunai pertama, akan mendapatkan bonus Musaf Al-Quran Jumbo Al-Hobir, ukuran 38 x 27 cm. Ini Jumbo, ini besar banget ya Musaf Al-Qurannya. Atau, speaker Murotal Al-Quran dengan kapasitas 16 GB. Jadi Anda tinggal pilih saja. Kalau Anda termasuk 25 pemesan tunai pertama, Anda bisa pilih nanti bonusnya. Bonusnya mau Musaf Al-Quran Jumbo Al-Hobir, ukuran 38 x 27 cm. Atau speaker Murotal Al-Quran dengan kapasitas 16 GB. Anda tinggal pilih salah satunya. Tenang, untuk yang memilih untuk membeli nantinya, dengan cara mengangsur, ini juga diberikan kemudahan, nanti saya sampaikan juga. Jadi untuk 15 pemesan secara angsuran, dengan membayarnya 4 kali, Anda akan mendapatkan bonus Al-Quran hafalan perkata, 8 blok, ukuran A4, ras Usmani Standar Indonesia, panduan Tajwidnya juga ada, keyword awal ayat dan juga terjemahan. Cukup membayar 4 kali, tadi bonusnya sudah dapat, Rp587.500 dikali 4. Jadi Anda bisa angsur selama 4 kali. Itu untuk 15 pemesan. Nah, untuk yang mau angsur, 5 kali, ini juga diberikan keringanan, jadi 5 kali masing-masing Rp360.000 dengan uang muka Rp550.000. Tapi sayangnya, yang membayarnya diangsur 5 kali, ini tidak dapat bonus sama sekali. Kalau yang memesan dengan angsuran 4 kali, Anda masih bisa dapat bonus. Caranya gampang. Anda ketik El Sinta, spasi nama Anda, spasi alamat, spasi tunai atau angsuran, kirim ke 0813-2918-2022. Sekali lagi di 0813-2918-2022. Nah, ini saatnya. Untuk Ustadz Eko menjelaskan, ini buku apa sih Ustadz? Pustaka Ulmul Quran, yang tadi saya sudah sampaikan harganya berapa. Harganya nggak main-main kalau untuk investasi ibadah, terus investasi ilmu, ini harganya terjangkau. Tapi dengan harganya terjangkau, pasti isinya juga harusnya luar biasa. Terima kasih, Mas Beri Hamzah. Wah, namanya mantap ya. Saya hafal Beri Hamzah ya. Dan juga mendengar Radio El Sinta, yang dirahmati Allah, saya akan mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah, dan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada jenjungan kita, Nabi Akhir Zaman, Nabi Muhammad Rasulullah s.a.w. Pendengar El Sinta, yang dirahmati Allah, pagi ini kebetulan tanggal 14, kalau tidak tahu ya. 14 Muharram maksudnya. 14 Muharram. Iya, saya baru mau bilang. Ini 1 Agustus. 14 Muharram ya. Saya baru ingat. 1 Agustus ya. Bersamaan dengan 1 Agustus, kalau bulan Mas Ya. Nah, kenapa saya sebut Muharram? Pendengar El Sinta dan Mas Beri ya. Karena Muharram itu ternyata adalah Syahrullah. Bulan Allah. Apa itu bulan Allah? Kalau orang Jawa mengatakan bulan Suroh. Wah. Banyak keyakinan-keyakinan di masyarakat bahwa bulan Suroh itu bulan apes. Banyak kecelakaan dan seterusnya. Tempoh hari saya ceramah di sebuah masjid dan komunitas. Saya sampaikan bahwa justru bulan Muharram itu banyak sekali kejadian yang agung. Dibebaskannya orang-orang Bani Israel dari kejaran Fir'aun itu di bulan Muharram. Iya. Kemudian diangkatnya Nabi Isa alaih salam itu juga pada bulan Muharram. Sehingga ini mohon maaf. Di Indonesia yang keberagaman ini orang Yahudi dan Nasrani itu bulan Muharram juga merayakan. Oh iya. Dan ini bulan mulia betul. Nah makanya di dalam Al-Quran disebutkan sebagai Ashurul Hulm. Bulan-bulan yang haram itu ada empat itu. Nah salah satunya adalah Muharram. Nah sekarang tahun 14 saya akan membawakan berita gembira berupa apa? Berupa kitab suci agama Islam yang dijaga keasliannya. Dan saat ini Ulumul Quran sebagaimana saya bicarakan seperti biasa adalah disitu berserahkan ilmu-ilmu di setiap halamannya. Ada 1272 halaman. Oke. Mas Beri ya. Jadi disitu nanti berbagai macam ilmu itu ada. Kita nanti jadi mengetahui penuturan asli para sahabat. Radha wa'anhum terkait turunnya ayat tertentu. Misalnya saat Rasulullah s.a.w. dalam perjalanan tidak menemukan air. Dan kalau Nya'isya radha wa'anha itu hilang. Akhirnya muncullah ayat tentang Dayamu misalnya. Nah ini berserahkannya itu begitu. Kemudian kita juga jadi tahu Rasulullah s.a.w. ketika membaca surat dalam sholat itu surat-surat apa saja sih? Nah gitu. Kenapa itu penting? Kan kita selama ini pencerahannya terbilang kurang. Benar. Karena literasi umat muslim ini masih dibilang kurang di rumah-rumah. Kalau dulu zaman kejayaan ya. Luar biasa. Perpustakaan terbesar adalah perpustakaannya umat Islam. Tapi sekarang kita banyak baca WA. Tapi inilah juga penting. Skrometsos gitu biasanya. Rujukan yang asli ini ada di dalam buku Pustaka Ulumul Quran. Karena di sini tercantum secara ilmiah ya. Ciri-ciri ilmiah itu. Rujukannya, ngarahnya kemana itu nanti akan ketemu. Jadi sebenarnya buku-buku yang terkait dengan Ulumul Quran itu memang banyak. Tetapi menurut Pak Dr. Mohlis Hanafi MA. Untuk kajian Al-Quran saat ini. Itu yang terlengkap adalah buku yang pagi ini saya kabarkan itu. Yang berjudul Bustaka Ulumul Quran. Ada 16 jilid. 1272 halaman. Kemudian menggunakan kertas matte paper 120 gram dalamnya. Nah jadinya apa? Jadinya buku ini memang didesain untuk jangka panjang. Karena ilmu tentang Al-Quran itu memang ilmu pencerah setiap umat. Jadi tujuan penulisan buku ini tidak lain. Setiap umat Islam yang mencintai Al-Quran. Itu agar benar-benar menjadi sahabat Al-Quran. Apa itu sahabat Al-Quran? Dan kenapa kok perlu kita menjadi sahabat Al-Quran? Karena kelak kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Ikhra'ul Quran. Saya yakti ya umal kiamati syafi'an li'as habi'an. Begitu sabda rasul ya. Bacalah Al-Quran. Karena kelak akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Kepada ahlinya. Iya. Dan Al-Quran itu akan menolong kita sejak kita masuk ke liang kubur. Ini yang penting. Jadi ketika tadi disampaikan oleh Mas Barry tentang harga ya. Itu kalau ditakar dengan isinya. Rasulullah pernah bersatu-satu begini. Kalau kita memahami satu ayat saja. Atau bahkan kita bisa memahamkan orang lain satu ayat lewat lisan kita. Memahami, mengamalkan juga. Itu lebih baik. Satu ayat loh ya. Daripada unta yang merah. Unta merah itu harganya berapa sih? Berapa itu? Sapi yang dikorbankan oleh misalnya kemarin ya. Pak Jokowi. Pak Jokowi, Pak Presiden. Wah berapa tuh? Itu unta merah itu gambarannya seperti itu. Jadi betul-betul unta super yang sangat mahal. Kenapa Allah SWT kok seperti itu? Banyak ayat-ayat transaksional kepada manusia itu. Tujuannya apa? Agar manusia tertarik. Karena manusia kalau dengan bisnis kan tertarik tuh. Untungnya apa sih? Makanya dengan Pustaka Lomul Quran yang hanya Rp2.350.000.000. Nah ini saya langsung sampaikan. Tidak jadi Rp3.350.000.000. Bukan tidak jadi. Tapi memang pagi ini didiskon Rp1.000.000.000. Nah ini menjadi Rp2.350.000.000.000. Kalau dibandingkan dengan belanja-belanja yang lain. Tentu kalau kita mengarahnya kepada ilmu. Ini adalah unlimited dan harganya sangat limited. Ilmunya unlimited tetapi harganya terbatas. Rp5.000.000.000 aja gak nyampe. Ini investasi bukan hanya dunia. Tapi alirat juga. Betul sekali. Makanya tempoh hari juga gitu. Ada yang sudah pesan satu set ya Setelah dikirim Kemudian beliau baca-baca Dan akhirnya pesan lagi dua set lagi Boleh nggak kita akan Ini kan, nah itu Bapak saya bilang Itulah yang dimaksud dengan investasi cerdas Investasi cerdas Makanya nomor yang tadi disampaikan oleh Mas Barry itu dicatat Apa namanya Teman-teman radio El Sinta ya, mungkin lagi di jalan dan seterusnya Ini catat nomornya saya ulangi lagi 0813 29182022 Ya pada 13 menit yang pertama Saya ulangi lagi 0813 29182022 Dengan ketik El Sinta Nama alamat yang lengkap Karena buku ini akan dikirim duluan Termasuk ancar-ancarnya, RT pastilah ya Dan cantumkan tunai untuk Mendapatkan pilihan bonus Boleh muswab Al-Quran jumbo Ukuran 38 x 27 cm Atau Al-Quran Apa namanya itu, digital ya Lebih kurang saya acah ini Suaranya begini Kan kadang-kadang orang memang tidak menginginkan yang buku semua gitu ya Ada juga yang ingin yang audio lah ya Kita bisa muroja'ah nih sambil Betul, ini kan bisa dibutar perjus, perayat, ada terjemah juga Dan, apa namanya itu, tambahannya banyak Seperti ceramah-ceramah ada juga Ceramah zaman Baula juga ada Dan misalnya ingin dengerin Zenuddin MZ disini Ya, Al-Quran Kayak ya haji Zenuddin MZ ada juga Ada juga disini Kemudian ada doa-doa haji ya Jadi setelah Zulhijjah ini kan kita perlu juga mencanangkan bagaimana Menghafal doa-doa haji Oh ya Siapa tahu nanti tahun depan Insya Allah diberangkat atau berangkat haji Betul, betul Kan selama ini ilmu kita memang kurang ya Makanya pagi ini Kita yang jual sebenarnya bukan ilmu Yang kita jual adalah cetakan dari ilmu Jadi ilmunya betul-betul sangat tidak sebanding Kalau di, apa namanya itu Dibandingkan dengan 2.350.000 Mendapatkan 6 jilid Kemudian ada boxnya Hardcover warnanya merah marun ya Dan ini saya melihatkan bagi yang di Youtube barangkali ya Oke, boleh Ustaz saya pegang Amas Barry yang pas ini Nah, ini bukunya ya Seperti ini Pustaka Ulmul Quran Dan saya perlu bacakan juga Ini tidak dijual melalui toko-toko buku manapun di seluruh Indonesia Jadi kalau Anda mau beli Ya pas lagi kesempatan talkshow seperti ini Ustaz ya Betul sekali Harganya yang tadinya 3.350.000 rupiah Sekarang selama talkshow ini ada diskon 1 juta rupiah Jadi hanya membayar 2.350.000 rupiah Nah, ini diberikan pilihan juga oleh Ustaz Eko Pamuji Pembayarannya tidak hanya tunai Tapi juga bisa secara angsuran Tapi saya mau kasih tahu juga nih Untuk pendengar dan juga netizen semuanya Untuk 25 pemesan tunai pertama Anda akan mendapatkan bonus yang bisa Anda pilih ya Bonusnya ada 2 Tapi tinggal Anda pilih aja salah satu Dan ini hanya untuk 25 pemesan tunai pertama Bonusnya tinggal pilih Mau musab Al-Quran Jumbo Al-Khobir Ukuran 38 x 27 cm Atau speaker murotal Al-Quran Dengan kapasitas memori 16 GB Anda tinggal pilih salah satu aja Nah, kalau untuk Mohon maaf Ustaz Ya Ini speaker murotal Al-Quran-nya seperti ini Kalau yang di Medsos ya Di Instagram Terus di Youtube, Twitter, Facebook Anda bisa lihat seperti ini Tadi sudah diperdengarkan oleh Ustaz Eko Pamuji Suaranya jelas dan merdu sekali ya Jadi tinggal didengerin aja Terus untuk yang memesan secara angsuran Ini hanya untuk 15 pemesan Yang membayar angsuran 4 kali Anda tetap mendapatkan bonus Tapi nggak bisa milih Bonusnya sudah ditentuin Ini untuk yang memesan 15 pemesan dengan pembayaran angsuran 4 kali Dapat bonusnya Al-Quran Hafalan perkata 8 blok ukuran 4 Rasam Usmani Standar Indonesia Ada panduan tajudnya juga Ada keyword awal, ayat, dan juga terjemahan Kalau Anda memesan dengan pilihan membayar angsuran 4 kali Itu Anda cukup bayar 587.500 Kemudian ada juga pilihan lainnya Yaitu angsuran 5 kali Tapi yang angsuran 5 kali ini Nggak ada bonus sama sekali Angsuran 5 kali Anda membayar uang muka dudu 550.000 rupiah Nanti sisanya 5 kali 360.000 rupiah Catat nomor handphone-nya 0813-2918-2022 Sekali lagi di 0813-2918-2022 Ketik El Sinta Spasi nama Anda Spasi alamat lengkap Termasuk misalnya patokannya kira-kira rumah Anda RTRW-nya juga dicatat ya Spasi tunai atau angsuran El Sinta Spasi nama Spasi alamat lengkap Spasi tunai atau angsuran Karena kata Usat Eko tadi Nanti bukunya setelah Anda memesan Sudah oke Fix Akan langsung dikirimkan ke rumah Anda Jangan sampai nyasa nanti ngirimnya ya Nah ini bebas ongkir Terutama untuk wilayah Pulau Jawa Kalau yang memesan di luar Pulau Jawa Ada subsidi ongkos kirim 50% Dan untuk yang memesan dari luar Pulau Jawa Hanya melayani pemesanan secara tunai saja Sekali lagi buku ini juga tidak diperjualbelikan Melalui tokoh-tokoh buku manapun di seluruh Indonesia Belum juga atau belum pernah diterbitkan juga oleh penerbit manapun sebelumnya Bukunya ini berbobot Ringan untuk dibaca Mudah dipahami Dan bukan terjemahan Nanti kita lanjut lagi Usat Kita jeda dulu Siap Nah untuk Anda pendengar silahkan langsung pemesanan Lakukan pemesanan sekarang juga di 0813-2918-2022 Pustaka Ulumul Quran membuka tabir keajaiban Al-Quran secara ilmiah Menyebabkan rahasia di balik ayat-ayat Al-Quran Dengan mengungkap kronologi dan sebab-sebab durunya wahyu Al-Quran Terdiri dari 6 jilid yang disusun oleh Lajnah pentasihan Nusaf Al-Quran Kementerian agama akan melejitkan pemahaman Anda tentang Al-Quran Radio Talk bersama Pustaka Ulumul Quran Terima kasih pendengar dan juga netizen kita balik lagi kita ngebedah buku kecil-kecilan nih kayaknya ya Ngebahas tentang buku yang luar biasa Pustaka Ulumul Quran Ini adalah buku yang nantinya akan membantu Anda untuk mengungkap rahasia kandungan Al-Quran dan juga meraih predikat sebagai Ahlul Quran Harga bukunya sekarang sudah didiskon 1 juta rupiah selama talkshow ini berlangsung Anda cukup membayar 2.350.000 rupiah Anda tinggal pilih aja mau bayarnya tunai atau angsuran Nah kalau untuk yang tunai terutama untuk 25 pemesan tunai pertama Anda akan mendapatkan bonus yang bisa Anda pilih nih bonusnya Mau Musaf Al-Quran Jumbo Al-Khobir ukuran 38x27 cm atau speaker murotal Al-Quran dengan kapasitas memori 16GB Anda tinggal pilih aja salah satu ya Kemudian untuk yang membayar secara angsuran untuk 15 pemesan dengan membayar secara angsuran 4 kali Mendapatkan bonus Al-Quran hafalan perkata 8 blok ukuran A4 Rasam Usmani Standar Indonesia Ada panduan tajwidnya ada keyword awal ayat dan juga terjemah Nah untuk angsuran 4 kali ini pembayarannya 587.500 rupiah Sebanyak 4 kali Nah untuk yang angsuran 5 kali ini 360.000 rupiah tapi pakai DP atau uang muka dulu Uang muka itu 550.000 rupiah Langsung pesan sekarang juga silahkan Anda bisa lakukan pemesanan dengan kirim pesan via WA atau SMS Ketik al-sinta spasi nama spasi alamat spasi tunai atau angsuran kirim ke 0813 2918 2022 Ustaz Eko Apa kira-kira yang akan diperoleh oleh para pendengar dan juga netizen Kalau nantinya membaca atau memiliki buku pusaka ul-mul-Quran ini? Ya penting Mas Bari ini pertanyaan yang mesti harus ditanyakan ya Ini saya kasih contoh nih Misal di jilidua ya Saya akan kasih contoh biar nanti disimpulkan sendiri Terus apa yang bisa didapatkan dengan memiliki buku ini ya Misal ini halaman 314 aku tip nih Ada perkataan Ibnu Abbas Ibnu Abbas itu adalah seorang sahabat yang didoakan oleh Allah SWT Dengan berdoa Allahumma'allimhul hikmah Riwayat Bukhari Ya Allah ajarkanlah hikmah kepadanya Kepada Ibnu Abbas Nah buku ini pada jilidua ini mengutip perkataan Ibnu Abbas Ibnu Abbas berkata Suatu ketika hujan turun pada masa Nabi SAW Beliau bersabda Beliau Nabi bersabda ya Ada dua golongan manusia dalam Mensikapi turunnya hujan ini Ada yang bersyukur Dan ada yang ingkar Nah begitu Jadi dengan turun hujan Itu ternyata manusia terbelah jadi dua Ada yang bersyukur Dan ada juga yang ingkar Golongan pertama kata Rasul Beliau orang-orang ini mengatakan Hujan ini adalah rahmat dari Allah Nah golongan kedua mengatakan Hujan ini ya Itu turun karena rasi bintang ini Dan rasi bintang itu Nah ini jadi zaman Nabi itu sudah ada Perkepercayaan terhadap rasi bintang Dan seterusnya itu ya Jadi hujan ini karena Bukan karena Allah Tapi karena makhluk gitu ya Nah terkait ini Maka turunlah ayat Aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang Sesungguhnya itu benar-benar sumpah Yang sangat besar Seandainya kamu mengetahui Apa yang mereka dapatkan Dengan kisah seperti ini Jadi kalau kita baca Quran Kita baca Quran ya Kemudian kita mencari terjemahannya Itu nanti kita akan terbuka fikiran kita Betapa yang kita baca itu Bahasanya pertama sangat indah Yang kedua Melahirkan hukum Jadi kalau Al-Quran itu Yang kita baca itu Nanti akan melahirkan hukum Dan berefek pada kita Makanya Umar bin Khotab Mengatakan begini Manusia itu Terangkat Derajatnya itu Karena Al-Quran Dan manusia juga Bisa terjerembab Karena Al-Quran juga Kenapa? Karena mereka itu Tidak peduli terhadap Al-Quran Kan Allah pernah berfirman ya Apakah mereka itu Membaca Al-Quran Tanpa dada bur Atau hati mereka terkunci Nah Kenapa kok hati terkunci Itu karena Hanya semata-mata Apa namanya Membiasakan Pembiasaan yang tanpa ilmu Tapi ini tidak boleh dikritik Karena apa? Karena setiap buruk dalam Al-Quran Kata Rasul Siapapun yang membaca itu Akan mendapatkan Sepuluh kebaikan Luar biasa kan? Membacanya aja Baca gak paham loh ya Gak paham Gak paham Gak paham Makanya Apalagi kalau dipahami Dengan membaca buku ini gitu ya Itu dia Jadi selama ini Selama ini Ilmu yang mendampingi Al-Quran itu Nyaris gak ada Kecuali kita Memang seorang yang Serius di Pondok Pesantren Dari awal Sampai seusia kayak saya ini Yang mendalami Al-Quran Terusia dari kecil Tapi untuk masyarakat awam Dari mana ilmunya? Nah makanya Pak Dr. Muldisa Nafi Lewat jelajnah Pentasian Musafal Quran Itu menerbitkan buku ini Agar masyarakat itu Pemahamannya meningkat Itu pertama Fungsi pertama Fungsi kedua Fungsi kedua Ternyata ayat-ayat Allah itu Berserahkan Ayat-ayat Allah berserahkan Yang saya akan kembali Kepada ayat tadi Tentang hujan Tentang hujan Ternyata kita sering kan Mas Beri ya Kalau hujan Waduh ini kok Hujan melulu gitu ya Aduh Mau berangkat jadi repot Aduh saya kesindir nih Bukan saya aja Yang kadang-kadang gitu kan Mau kemana Aduh hujan Iya betul Tanpa sengaja Kadang-kadang kita kayak gitu Itu kan memang dari Relong hati yang dalam Termasuk satu ini Sebaliknya Sekarang kan agak jarang hujan ya Dan suasana bumi Permukaan lagi panas nih Apa kata orang Rata-rata mengatakan Waduh kok panas amat ya sekarang Nah gitu ya Kok kayaknya kita gak bersyukur ya Nah artinya tuh Memohon hujan juga kan Akhirnya kan Nah hal-hal seperti itu Ternyata seorang yang bertakwa Ya tempoh hari saya berkhutbah Di hari Jumat saya ingatkan Kenapa Saya mengingatkan diri saya sendiri Kenapa takwa itu menjadi rukun khutbah ya Karena jangan sampai Ketakwaan kita itu terpleset ya Dan jangan sampai menurun Maka gak bosan-bosan Khutbah Jumat tuh setiap Jumat wajib Menekankan ketakwaan Nah buku ini sangat mendukung ketakwaan masyarakat Untuk siapa? Untuk masyarakat Yang sekarang itu semuanya bisa baca Makanya buku ini Saya akan melompat Buku ini untuk siapa? Buku ini untuk semua masyarakat Indonesia Jadi kalau kata Bidang dakwah ketua Bidang dakwah MUI ya Yaitu Pak Kiyajim Muhammad Halil Novis itu Beliau mengatakan bahwa Buku Pustaka Al-Quran Yang membahas ilmu-ilmu Al-Quran Dari berbagai disiplin ilmu Al-Quran Ini merupakan karya buku terbaik Yang perlu kita miliki Dan layak menjadi referensi Di rumah-rumah keluarga Muslim Kita sekarang bertanding ya Bertanding bagaimana Menghunjamkan Al-Quran Kepada hati anak-anak kita Itu kan harus dengan rasa sayang Harus dengan cara yang cerdas Salah satu cara yang cerdas adalah Ini menurut saya Karena anak saya udah gede-gede semua Betul udah selesai ya Kuliahnya udah selesai ya Itu saya udah berani mengatakan Udah-udah gede semua itu Saya punya pengalaman Salah satu caranya adalah Buku itu berserahkan di rumah Nanti suatu saat dia itu akan Memungut buku itu Atau apapun Dan bahkan kalau Mas Barry gak percaya Itu ibu-ibu itu suka Membaca bungkus Makanan nasi bungkus wagi loh Kalau disitu ternyata Bungkusnya pakai koran Bener gak? Bener Nah ini Ini para psikolog Para ahli sosial itu Harus membaca buku itu Dan sekarang para da'i harus cerdas Bahwa kadang-kadang kita Memberikan ilmu kepada masyarakat Dengan tidak sengaja Nah kalau buku Pustaka lumul kurang kita taruh di rumah Taruh di meja tamu Begitu ya Karena ini ada boxnya Nah suatu saat siapapun Tidak hanya tamu Orang-orang yang ada di rumah Kita kan akhirnya ngeliat Iya ngeliat Lewat Minimal dibaca Minimal membuka Wah ini apa Nah itu baru manfaat kedua Manfaat ketiga Insya Allah Ini akan saya sampaikan Setelah saya mengingatkan Bahwa siapapun yang pesan Silahkan Dikirimkan Dengan ketik Al-Sinta Kemudian nama Alamat yang lengkap Karena buku ini akan kirim duluan Bayarnya nanti Setelah bukunya sampai Cantumkan tunai Untuk mendapatkan Dua bonus pilihan Apakah Al-Quran Jumbo ukuran 38 x 27 cm Atau Speaker Al-Quran Muratal Ini untuk mendapatkan Apa namanya Bonusnya ya Kirimnya ke 0813 2918 2022 0813 2918 2022 Mudah-mudahan ya Saya juga berdoa Untuk diri saya sendiri Mas Beri dan semuanya ya Amin Siapapun yang terlibat Dalam Al-Quran itu Diangkat rajadnya Oleh Allah Karena sekarang itu Banyak sekali Membuat kita itu Hatinya tidak tercerahkan Karena apa Karena banyaknya Informasi Ini mohon maaf Bukan kritik Al-Quran Karena masyarakat ini Sudah cerdas ya Pilih berita yang mana Dan akan didominankan Yang mana kan gitu Kalau Al-Quran Memang ini Pahalanya terbesar Karena apa Amin Karena informasi Dari pemerintah masuk Dari masyarakat Jalanan masuk ya Dari saya pun masuk Insya Allah Pahalanya terbesar Nah ini Khusus Pada kesempatan ini Mudah-mudahan 50 menit Atau 60 menit ini Menjadi Ajang keberkaan Bagi kita semuanya Yaitu dengan cara Ketik El Sinta Cantumkan nama Atau alamat Tambah alamat Yang lengkap Cantumkan tunai Atau Atau angjuran Maksud saya Kirimkan 0813 2918 2022 Siapapun yang Berbuat kebaikan Tidak perlu Penyesalan Tetapi kalau Berbuat kemungkaran Kata Rasulullah Harus dipikir Berulang-ulang Nah begitu Makanya ini Ini perlu Segera Ambil tindakan Insya Allah Tidak akan Ini saya punya Sedikit tambah Ini saya punya Testimoni Banyak Yang tadinya Begini Begitu Dan seterusnya Ternyata Allah Longgarkan Rezekinya Karena memang Yang ngasih rezeki Allah juga Dan yang paling Penting Kita harus ingat Samingatkan diri saya juga Kelak Apapun yang kita Belanjakan itu Akan dihisap Dhisap Bukan dihisap Dihisap Akan ditanya Untuk apa Hartamu Dan Dibelanjakan Untuk apa juga Maksudnya Dengan cara Bagaimana mendapatkannya Dan juga Dengan Dibelanjakan Kemana Karena kadang-kadang Rezeki yang pas-pasan Itu kadang-kadang Malah berkah juga Makanya ini Banyak Testimoni yang saya maksud Adalah Banyak orang-orang Yang kemampuannya Di bawah rata-rata Itu malah dia Dengan sungguh-sungguh Ada yang mencicil Ada yang cash juga Itu Itu pengalaman di lapangan Tapi kalau sekarang Saya juga kasih apresiasi Dan kita jangan Ber Apa namanya itu Jangan berpasangkah Bahwa di kantor-kantor Itu sekarang Orang-orang juga Udah pada cerdas Mereka itu Di belakang mereka Di balik mereka Pakai dasi Kemudian memberikan Entah itu Seorang hakim Seorang jaksa Notaris Seorang ekskutif Itu Di mobilnya pun Banyak Banyak Buku Dan salah satunya Adalah buku Bustaka Lungul Quran Atau buku-buku yang lain Jadi ini juga Sebuah kesenangan baru Ini betul Saya katakan Ini sebuah pencerahan baru Kesenangan baru Ternyata membaca buku itu Sangat indah Dan membahagiakan Itu ada surveinya itu Jadi orang kalau membaca buku itu Membuat kita itu indah Ya serius Ini karena apa? Karena tidak ada notifikasi masuk Gitu kan Tapi kalau kita membacanya Ya kecuali untuk Nyari sumber tertentu Boleh lah Lebih cepat Itu pakai digital Memang ya Lebih cepat Tapi untuk Mendapatkan Informasi yang akurat Dan otoritatif Seperti Bustaka Lungul Quran ini Yang ditulis Oleh ini kalau saya hitung Lebih dari 12 penulis ini lebih nih Jadi mereka adalah Orang-orang yang memiliki Kapasitas untuk Membedah ayat-ayat Al-Quran Karena Al-Quran itu kan Setidaknya kita harus Mengerti Asbab bunuh-usulnya kita Ngerti Itu nanti akan lebih indah Kemudian Motivator Al-Quran Ini jilid 3 itu motivator Saya katakan Siapapun yang Pingin melejit Bacaan Qurannya Dan suka menghafal Nanti kita Lihat di jilid 3 Itu luar biasa Dan jilid 4, 5, dan 6 Itu nanti Membahas tentang Kronologi yang tadi Kita kasih Prologi itu ya Kronologi turunnya Kenapa itu penting? Nah ini Para juru dakwah Penting banget Untuk memiliki ini Dan terutama Emak-emak Karena emak-emak itu apa? Itu dia ketika suami Bekerja ya Meskipun sekarang Emak-emak pun bekerja sama ya Tapi setidaknya Yang secara fitrah di rumah Itu paling dahsyat Ketika ilmu itu Berangkat dari beliau Sampaikan kepada anak-anaknya Nah ini makanya Ini saya tidak akan Perpanjang dulu Tapi Bagi yang Pingin segera Mendapatkan hadiahnya Masih kita sediakan Silahkan untuk Yang tunai ya Kirim ke 0813 2918 2022 Ketik L Sinta Nama Alamat Secara Lengkap ya Alamatnya Dan cantumkan tunai Untuk mendapatkan Salah satu Bonus mushaf Al-Quran jumbo Ukuran 38 x 27 cm Atau Speaker Murot al-Quran Dan ini Tidak usah khawatir Free ongkir ya Seluruh wilayah Jawa Free ongkir Free ongkir Dan juga Yang di luar Jawa Gimana? Kayak kemarin di Batam tuh Ya sudah Kita Mereka mau pakai Ekspedisi mana? Ya Kewajiban Mereka Hanya 50% Aja Oke Jadi di subsidi Mensubsidi 50% Nah ini yang luar biasa Makanya Saya tetap semangat Karena apa? Karena buku ini memang Harus selalu kita Apa namanya Itu proklamirkan ya Betapa pentingnya buku ini Demikian mas Beri Oke Saya mau Sampaikan lagi Jadi Untuk yang membeli Secara tunai Anda cukup membayar 2.350.000 rupiah Dari harga Aslinya buku ini 3.350.000 rupiah Jadi baik yang Membayar secara tunai Atau Membayarnya secara angsuran Tetap Dapat potongan harga 1 juta rupiah Dari 3.350.000 rupiah Jadi 2.350.000 rupiah Dan tentunya Untuk yang membeli Secara tunai Ini pasti akan ada Kelebihannya Kelebihannya itu Untuk yang membeli tunai Anda bisa mendapatkan bonus Bonusnya bisa milih lagi Mau musafalkuran jumbo Ukuran 38 x 27 cm Atau speaker Melotal Al-Quran Dengan kapasitas Memori 16 GB Itu untuk Yang membeli Secara tunai Nah untuk Yang membeli Secara Angsuran Dan dibayarnya 4 kali Ini mendapatkan bonus Al-Quran hafalan Perkata 8 blok Ukuran 4 Rasam Usmanis Sandar Indonesia Panduan Tajwid Keyword Awal ayat Dan juga terjemahan Jadi kalau yang Mengangsurnya 4 kali Ini masing-masing 587.500 rupiah Yang diangsur 5 kali Juga bisa Tapi sayang Gak dapet bonus Jadi yang mau diangsur 5 kali Uang mukanya 550.000 rupiah Sisanya Membayar 360.000 rupiah 5 kali ya Ambil handphone anda Ketik El Sinta Spasi nama Spasi alamat Spasi tunai Atau angsuran Alamatnya Alamat lengkap Kirim ke 0813 2918 2022 0813 2918 2022 Dan ini bebas Ongkir Untuk seluruh Pulau Jawa Yang memesan Tapi anda berada Di luar Jawa Kalimantan Sumatra Papua Ya Ini ada Subsidi Ongkos kirim 50% Nah untuk Yang di luar Pulau Jawa Hanya melayani Pemesanan Secara tunai Saja Nanti kita lanjut lagi Karena setelah ini Ustadz Eko Akan menjelaskan Apa saja Keunggulan dari Buku Pustaka Ulmul Quran Radio Talk Bersama Pustaka Ulmul Quran Bapak-bapak Ibu-ibu Mari-mari Semuanya Ada info Penting nih Apa Antu Nih Dengerin Di Indomaret Lagi ada piring Dan mangkok estetik Dari Luminark Yang bisa jadi Pelengkap koleksi Alat makan Di rumah kalian Sobat Kalau sobat Jadi member Indomaret Point Crew Kalian bisa tebus Murah cukup Dengan 25.000 rupiah Aja Dan buat Yang belum jadi member Tenang Kalian tetap Bisa tebus Murah Senilai 35.000 rupiah Caranya Gampang banget Cukup dengan Belanja Senilai 100.000 rupiah Di Indomaret Nah Piring dan mangkok Estetik dari Luminark Ini terbuat Dari kaca opal Yang memiliki Daya tahan lebih kuat Dan pastinya Tahan untuk makanan Hingga 120 derajat Celcius Menarik kan Jadi tunggu apa lagi Buruan belanja di Indomaret Lalu tebus Murah piring Dan mangkok Estetiknya ya sobat Jangan sampai kehabisan Tidak ada hari tanpa bertanya Kenapa Jatuh di sekolah Buat Malah dapat Tuntutan 12 tahun Gitu ya Kenapa Kalau Kenapa Tidak lebih rendah Dari itu Atau malah Tidak dituntut Hebat Gitu ya Tidak ada hari Tanpa mencari Jawabnya Setiap hari Berdebat dengan Argumentasi berisi Ya ini yang saya Kurang setuju ya Ketika Ekonomi kita Tahun 2023 Belum mengalami Pengulihan Degabrinya itu Sebenarnya tidak sampai Ke rakyat-rakyat bawah ini Sebenarnya rakyat bawah Sekarang ini Masih tersirap Nah posisi inilah Yang harusnya Dilihat oleh pemerintah Dalam konteks Politik anggaranya Diskusi interaktif Forum diskusi Membahas isu aktual Sehari-hari Bersama narasumber Dari beragam kompetensi Live Interaktif Dan gratis Mengudara setiap hari Mulai pukul 23 waktu Indonesia Barat Hingga pukul 1 dini hari Hanya di Jaringan Radio El Sinta Radio Talk Bersama Pustaka Ulumul Quran Terima kasih untuk mendengar Dan juga netizen Yang masih mendengarkan Penjelasan atau Radio Talk Di pagi hari ini Bersama Ustadz Eko Pamuji Beliau adalah Konsultan penerbit PT Lentera Ilmu Ma'rifat Yang mengeluarkan Atau menerbitkan Buku Pustaka Ulumul Quran Ini bukunya ya Kalau yang baru bergabung Ini buku yang luar biasa Dan kalau yang mau memesan Silahkan Anda bisa langsung Lakukan pemesanan Ambil handphone Anda sekarang juga Catat nomornya dulu ya Di 0813 2918 2022 Ketik El Sinta Spasi nama Spasi alamat Spasi tunai Atau angsuran Tadi saya dengar dari Ustadz Eko Pamuji Sudah banyak yang melakukan pemesanan Terima kasih untuk Anda pendengar Dan juga netizen Yang sudah melakukan pemesanan Tinggal ditunggu aja nanti ya Bukunya di rumah Anda Habis itu Anda bisa baca Bersama keluarga Dan juga mempelajarinya Nah tapi untuk Anda Yang belum melakukan pemesanan Silahkan Anda bisa langsung Melakukan pemesanan Tadi caranya Ketik pesan Atau WA Kirim ke 0813 2918 2022 Formatnya El Sinta Spasi nama Anda Spasi alamat Lengkap Spasi tunai Atau angsuran Karena pilihan pembayarannya Diberikan kemudahan ya Mau tunai bisa Angsuran juga bisa Tapi ingat Untuk yang membayarnya secara tunai Anda akan mendapatkan Pilihan bonus Jadi bonusnya bisa dipilih Antara Musaf Al-Quran Jumbo Ukuran 38 x 27 cm Atau speaker Murotal Al-Quran Pilih salah satu Nah untuk yang Angsurannya 4 kali Ini Anda Bonusnya Gak bisa milih Hanya satu Bonusnya yaitu Al-Quran hafalan Perkata 8 blok Ukuran 4 Dengan berbagai macam Keunggulan tentunya Nah untuk yang Angsuran 4 kali Bayarnya 587.500 Kemudian yang Membayar Angsuran 5 kali Juga bisa Tapi gak dapat bonus Dengan uang muka 550.000 rupiah Nah sisanya 5 kali Anda Membayar 360.000 rupiah Langsung aja pesan Ketika al-sinta Spasi nama Spasi alamat lengkap Spasi tunai Atau angsuran Kirim ke 0813 2918 2022 Nah ini Yang penting nih Apalagi Yang baru mendengarkan Ini pagi hari ini Harus dijelasin nih Sama Ustaz Eko Keunggulan dari buku Pustaka Ul-Mulkuran ini Apa Ustaz? Yang pertama ya Bahwa penulis buku ini Adalah tim dari lembaga Yang terdiri Atas ulama besar Pakar ilmu Al-Quran nih Mas Beri Ya Para pakar ilmu Al-Quran Yang paling otoritatif ya Dan berkompeten Dalam kajian Al-Quran Di Indonesia Sehingga buku ini Sudah dipastikan Memenuhi unsur Dua sisi Pertama Sisi Dari Isinya Itu Adalah Memang yang sangat dibutuhkan Oleh masyarakat Kemudian Yang kedua Dari sisi Kualitas Ya Kualitas Apa namanya itu Kebutuhan masyarakat Ini adalah sesuatu yang Urgen dibutuhkan Kenapa? Kalau menurut Menurut Orang berilmu Bahwa kebutuhan terhadap ilmu Dibandingkan kebutuhan makan Itu ternyata Lebih banyak butuh ilmunya Daripada makan Cuma kita gak sadar Siapapun ternyata Yang sudah makan Yang sudah minum Itu kan kalau sudah Dahaga hilang Sudah Selesai Kemudian begitu Kenyang juga Selesai Tapi kalau ilmu Masya Allah Maka ini adalah Jamuan bagi orang-orang Yang haus akan ilmu Nabi Muhammad SAW Pernah bersabda begini Yang dirawatkan oleh Al-Hakim ini Mas Beri dan juga Pendengar El Sinta Dua orang rakus Yang tidak pernah kenyang Itu orang yang rakus Terhadap ilmu Dan tidak pernah kenyang Terhadap ilmu Dan ada juga Orang yang rakus Terhadap dunia Dan tidak pernah kenyang Terhadap dunia Nah ini sabda Beliau yang mulia Ingat sabda Setelah itu Adalah dibimbing oleh Wahyu In huwa illa wahyu yuha Jadi tidak karena Nafsu Nabi Muhammad SAW Nah mudah-mudahan Mudah-mudahan Semua pendengar El Sinta pada pagi ini Termasuk orang yang rakus Terhadap ilmu Amin Karena apa? Karena buku ini Bertebaran ilmu-ilmu Terkait masalah Al-Quran Ini saya Saya sampaikan ya Wabilusus Saya agak melenceng dikit Ini saya tadi awali Dengan saat ini adalah Bulan Muharram Ternyata apa? Bulan Muharram itu Siapapun yang berbuat Kebaikan pada Bulan Muharram Itu juga Ternyata akan Dilipat gandakan Kebaikan-kebaikan Orang itu Maka salah satu Kebaikan tentu Adalah kita punya niatan Startnya bulan Bulan Muharram ini Dalam jilid ini Itu kan terdiri dari Yang jilid pertama Itu terkait dengan Asbabun Nuzul Dan asbabun Nuzulnya itu Tidak Tidak Seperti yang kita bayangkan Karena disitu ada Konsep dan teori Asbabun Nuzul Ini yang tadi saya sebut Buku ini juga cocok Untuk kajian-kajian ilmiah Sebagai sumbernya Salah satu Salah satu Pustakanya Itu baik Misalnya Skripsi atau tesis Karena disitu ada Konsep dan teorinya Kemudian ada pengertian Atau definisi yang jelas Dari berbagai sumber Ada juga fase Perkembangan Asbabun Nuzul Juga fungsi-fungsi Asbabun Nuzul Dan cara mengetahui Asbabun Nuzul Jadi Ini menyajikan ilmunya Makanya judulnya adalah Ulumul Quran Tetapi nanti dilanjut Dari bentuk apa Dari bentuk Problem Khususan Sebab dan Keumuman ayat Juga kaedah Penetapan Asbabun Nuzul Sehingga bagi orang Yang awam Itu nanti akan Mengetahui sebab Turunnya surat Al-Baqarah Sampai surat Al-Lahab Di buku ini Nah ini kan luar biasa Dua jilid ini Nah kemudian nanti Jilid tiga Itu dicantumkan Ini juga bagian dari Keunggulan buku ini ya Kan banyak sekali Buku-buku tentang Fodho Ilul Quran Keutamaan Al-Quran Dan kata Imam Suyuti Ini ahli Ahli tafsir Al-Quran Yang sangat terkenal juga Beliau itu Beliau mengatakan Rata-rata hadis Yang berkaitan dengan Keutamaan Al-Quran Itu hadisnya lemah Kata beliau Nah di buku Pustaka Ulul Quran Jilid tiga ini Diambil hadis Hadis yang makbul Yang bisa diterima Yang bisa diterima itu apa? Pasti Soheh Pasti diterima Lewat Bukhari Muslim Dan juga Riwayat-riwayat yang lain Yang levelnya Hasan Dan kalau disitu Ada hadis Do'if Maka yang sekali lagi Yang makbul Yang bisa diterima itu artinya Periwatannya itu Didukung oleh Banyak riwayat Yang memberikan redaksi Yang sama Contoh nih Contoh Saya selama ini Menghafal Quran kan Apa namanya itu Kalau bahasa Bahasa Jawa itu Apa ya Ya kalau bahasa kita itu Susah menghafal gitu lah Ternyata disitu ada tip Bagaimana agar kita itu Apa namanya itu Mudah menghafal Ini kan contoh kongrit nih Ini bagian dari keunggulan buku ini Yang tidak dicantumkan Di buku manapun Yang selama ini Saya baca Ini terus terang Yaitu apa Misal Kita pada malam hari Malam Jumat Ini di buku itu disebutkan Sedikit Contekan ya Nanti selanjutnya Baca sendiri ya Itu Melakukan Bangun ya Kalau mampu Di separoh malam Kalau tidak mampu Di sepertiga malam Nah disitu ada Petunjuk ayat apa Yang dibaca Nah itu Riwayatnya itu Apa namanya Derajat hadisnya disitu Hasan Dan yang Menyampaikan itu Adalah Dialog antara Ali Radawaan Dengan Rasulullah Jadi Ali pernah mengatakan Ya Rasulullah Nanti tepatnya silahkan Baca bukunya sendiri ya Ini saya Saya bacakan secara Ini aja Generalisir aja Ya Rasulullah Saya itu Menghafal Al-Quran dan hadis Itu kok cepat Ilang gitu lah Gampang Gampangnya bahasa kita itu Nah maka Rasulullah bersabda Maukah kamu aku berikan Strategi Atau cara Atau metode Bagaimana Agar apa yang kamu baca Itu membekas Dalam hadimu Nah begitu Maka Rasulullah Menyampaikan Cara sholatnya Kemudian cara Doa Dan teks doanya Ada disitu Teks doanya cukup panjang tuh Nah itu nanti Bisa di copy Oleh siapapun Ya oleh Ini bagi yang sudah Membeli juga Jangan lupa Saya tunjukin ya Nanti dicek Di jilid yang ketiga itu Itu nanti Terkait dengan Masalah apa Bagaimana Agar siapapun Menghafal Al-Quran itu Dimudahkan oleh Allah Dan apa yang sudah Kita baca Itu membekas Dalam diri kita Nah itu contohnya Nah keunggulan Yang lain ya Ini terkait dengan Masalah keutamaan Masih ini Ini dipandang Dari dua sisi Yang pertama Dari sisi Al-Quran itu sendiri Keajaiban Keajaiban Al-Quran itu sendiri Ayat-ayatnya Yang luar biasa Yang satu ayat Ada yang Sebanding dengan Kitab Taurat Yang hanya Ayat pendek Sama dengan Kitab Ijil Nah ada yang Satu surat Seperti Seperempat Al-Quran Dan seterusnya Kalau selama ini kan Mungkin Bang Barry Sudah sering mendengar ya Kalau membaca surat Al-Ihlas itu sama dengan Sepertiga Al-Quran kan Sering gitu ya Nah itu Umumnya masyarakat Sudah tahu itu Nah ternyata Banyak sekali Ayat-ayat Surat-surat Yang sederhana Tapi ternyata Ternyata punya Keutamaan yang luar biasa Nah itu nanti Dicek di jilid Yang ketiga Nah ini pentingnya Begitu Ini bagian dari Keunggulan buku ini ya Yang ke Ano Yang selanjutnya ya Yaitu jilid Empat, lima, dan enam Nah ini ajaib kalau ini Mengapa saya katakan ajaib Ini kalau Tanpa mendengarkan Talkshow Memang kadang-kadang Membacanya itu Orang Jawa Mengatakan garing gitu ya Tahu garing ya Artinya Nah ini pentingnya Pentingnya apa namanya Itu Talkshow seperti ini Untuk didengarkan Karena apa? Karena khusus jilid Empat, lima, dan enam Itu berbicara Mengenai Kronologi Terkait masalah Ayat ini Turun di Mekah Atau di Medina Oh Nampaknya sepele kan? Oh ini turun di Mekah namanya Makyat Oh ini turun di Medina Ternyata dibalik itu Disitu merupakan Rujukan Bagi ahli ilmu Untuk memahami Bagaimana ayat itu Endingnya Untuk ditafsirkannya nanti Oke Karena ternyata beda Ternyata beda Ayat-ayat yang turun di Mekah Itu rata-rata Bahasanya itu Sangat puitis Pendek Puitis ya Makanya kan Gampang dihafal ya Amma yata sa'alun Anin naba'il azim Alladhi hum fihi Mukhtanifun Gitu ya Pendek-pendek gitu ya Kemudian disini ada Kalla saya'lamun Thumma kalla saya'lamun Pendek-pendek Tapi kalau ayat yang di Madaniah Wah itu bahasanya Bahasanya itu relatif mudah dipahami Kalau yang di Medina Panjang tapi mudah dipahami Dan ibadur rohman Hamba-hamba Allah yang mahu rohman Hendaklah kamu berjalan di muka bumi Dengan rendah hati Kan begitu Dan apabila kamu mendapatkan Perkataan atau julukan Yang tidak baik ya Kalau sekarang itu Tuduhan-tuduhan jelek Kebencian dan seterusnya Kalu selama Maka balaslah dengan kata-kata Yang mengandung keselamatan Nah ini jadi Buku Pustakaul Mulquran itu Akan melejutkan Pemahaman siapapun yang membaca Saya katakan ya Karena apa Karena dia akan tergugah hatinya Oh Al-Quran itu ternyata Memang ajaib Ajaibnya dimana Di saat orang-orang marah Dia menahan amarah Saat-saat orang membalas Dengan hujatan Dia tidak Tapi membalas Dengan kata-kata Yang mengandung keselamatan Begitu Nah karena apa Karena itu ada satu hadis ini Ini tidak termasuk di buku ini Ini saya bocorkan juga Barang siapa Yang mendoakan Sudara kita Yang membenci kita Tanpa sepengetahuan orang Yang kita benci Dengan doa-doa yang baik Maka doa yang pertama Akan dikabulkan Adalah yang mendoakannya itu Bisa dipahami ya Artinya apa Saya merinding ini Ajaran Al-Quran itu Memang luar biasa tinggi Memang luar biasa tinggi Tidak pada umumnya orang gitu ya Nah makanya Siapapun yang ingin memiliki Ahlak Al-Quran Tentu harus dekat dengan Al-Quran Begitu ya Oke Dan kalau hanya membaca Tok ya tentu Akan berbeda Maka Pustakaul Mulquran ini Betul-betul Banyak sekali keunggulan Dan juga layak dimiliki Makanya Segera saja Untuk Mengetik ke nomor 813 2918 2022 Waktunya sudah hampir habis ya Ya Kayaknya kita gak Gak jadi jeda nih Kita langsung aja lanjutin Karena Ini saya perlu sampaikan lagi Nah untuk Anda pendengar Yang ingin memiliki Buku yang luar biasa ini Buku Pustakaul Mulquran Yang ada di tangan saya ini Netizen ya Yang melihat di Youtube Facebook, Twitter Dan di Instagram Seperti ini bukunya Ini Jelitiga Nanti masih ada Lima jelit lainnya Jadi ini salah satunya Ini ada di jelitiga Nah harganya itu Setelah diskon Jadi 2.350.000 rupiah Baik yang Membayar secara tunai Atau angsuran Anda akan mendapatkan Harga 2.350.000 rupiah Tapi untuk Pemesan tunai Anda mendapatkan Bonus Musaf Al-Quran Jumbo Al-Khobir Ukuran 38 x 27 cm Atau Speaker Murotal Al-Quran Dengan memori 16 GB Jadi Anda tinggal Pilih aja tuh Mau Musaf Al-Quran Atau speaker Murotal Al-Quran Untuk yang membeli Secara tunai Nah untuk yang Membayar secara Angsuran Angsuran 4 kali Ini Anda mendapatkan Bonus Al-Quran Hafalan per kata 8 blok Ukuran 4 Rasam Usmani Standar Indonesia Dengan panduan Tajwid Ada keyword Awal ayat Dan terjemahan Dengan Angsuran 4 kali 587.500 rupiah Yang mau angsur 5 kali Masing-masing 360.000 rupiah Dengan uang muka 550.000 rupiah Anda gak mendapatkan Bonusnya Jadi langsung pesan Ketik El Sinta Spasi Nama Anda Spasi tunai Atau angsuran Kirim ke 0813 2918 2022 Ingat ya Untuk yang Pulau Jawa Ini bebas ongkir Tapi untuk yang Di luar Pulau Jawa Sumatera Kalimantan Dan lain sebagainya Ada subsidi ongkos kirim 50% Dan untuk Yang memesan Anda memesannya Dari luar Pulau Jawa Hanya dilayani Pemesanan tunai saja Dan buku ini Tidak dijual Di toko Buku manapun Di Indonesia Belum pernah Diterbitkan juga Oleh penerbit Manapun sebelumnya Buku ini Berbobot Ringan dibaca Mudah dipahami Dan juga bukan terjemahan Tadi saya sudah Baca-baca sedikit Isi bukunya Seperti apa Jadi langsung Miliki buku yang luar biasa ini Ketik El Sinta Spasi Nama Spasi Alamat Spasi Tunai Atau angsuran Kirim ke 0813 2918 2022 Ustaz Kita lanjut Siapa yang cocok Untuk membaca buku ini Nah ini penting Jadi Pendengar El Sinta Yang dirahmati Allah Sebagaimana tadi Saya sampaikan Kenapa buku ini Harusnya dimiliki oleh Seluruh masyarakat Indonesia Karena buku ini Yang pertama adalah Mencerahkan Jadi kesimpulan Secara global Buku ini adalah Mencerahkan Mencerahkan bagi siapa Pertama Orang-orang yang Mencintai Al-Quran Itu dia pasti akan Haus Sebagaimana Sabda Nabi tadi Haus dengan ilmu-ilmu Tentang Al-Quran Disitu Ilmu-ilmu Yang Al-Quran Yang ada ini Ini disitu ada Yang saya lanjutkan tadi Misalnya Jilid 4, 5, dan 6 itu Itu ada relasi Maki dan Madani Dengan Faldo'ilul Quran Jadi Perkembangan ilmu Karya-karya Tentang Maki Madani Dari sejarah Awal ilmu Maki dan Madani Ada beberapa Kitab dalam ilmu Maki Madani Itu yang ditulis oleh Para ulama terdahulu Ada disini Kitab dan disertasi Dalam ilmu Maki Madani Yang ditulis oleh Para penulis kontemporan Juga ada disini Dan juga ada Metode penetapan Maki Madani Ada metode Sama'i Ada metode Kiyasi Ada karakteristik Surat dan ayat Makiah dan Madani Disebutkan disini Dengan jelas Nah Ini penting Yang saya katakan Dari tadi Untuk rujukan apa Untuk rujukan Para ahli ilmu Nah terus bagaimana Kaitannya dengan Orang awam Kok bisa memanfaatkan Buku ini Saya sarankan Untuk diawali Dari jilid yang ketiga Karena jilid ketiga Itu disitu Kita akan menjadi tau ya Bahwa Al-Quran itu Menentukan Derajat suatu kaum Nah kan gitu ya Disitu nanti penjelasannya ada Kemudian Para aktivis Al-Quran Adalah keluarga Allah Dan orang-orang Yang istimewa Di sisi Allah Dan Al-Quran Akan menjadikan Umat itu Menjadi mulia Dari sisi mana Dan seterusnya Maka disitu Akan digambarkan Dengan jelas ya Saya kutip sedikit Misalnya yang saya hafal Adalah ayat terkait Dengan masalah Keilmuan ya Itu ada yang Di dalam surat Al-Kahfi ya Di jilid ketiga itu Disebutkan surat Al-Kahfi itu Keunggulannya apa Yang dibaca pada Malam apa namanya Jumat biasanya ya Isinya apa Nah itu Dua ayat dari belakangan Tentang itu Katakanlah sekiranya Lautan itu menjadi tinta Untuk menulis Ayat-ayat Allah gitu Maka tidak akan cukup Untuk menuliskan Ayat-ayatku Meskipun ditambah Sebanyak itu pula Sebelum habis Ditulis ayat-ayatku Kan gitu ya Nah itu gambaran Atau pancingan Bagi kita Selaku umat muslim Untuk semakin Haus Dengan apapun Yang bersumbernya Itu adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah Kan begitu ya Nah ini Ini buku-buku Seperti jilid tiga ini Saya katakan Sebagai buku motivator Bagi siapapun Ya Motivator untuk apa Untuk menggerakkan diri Kita itu Menggelayutkan diri Masuk dalam Merelung-erelung Keajaiban-keajaiban Al-Quran Kita akan ada disitu Gitu loh Kalau enggak Maka kita Akan merasa Bosan Terhadap sesuatu Nah makanya Orang bermain gitar Cangan gitu ya Itu kadang-kadang itu Apa namanya Semangatnya luar biasa Gitu ya Nah begitu Sudah memetik Ada Ada apa Nada C Nada D Dan seterusnya Itu kan senengnya luar biasa Nanti akan semakin tahu Lebih dalam lagi Dan seterusnya Nah begitu juga Al-Quran Al-Quran itu malahan Siapapun yang membaca Al-Quran itu Tidak akan jenuh Ini yang ajaib disitu Maka Rasulullah pernah bersabda Manusia itu hatinya bisa berkarat Sebagai mana berkaratnya besi Dan ternyata Sembuhnya dengan cara apa Dengan cara membaca Al-Quran Nah apalagi kalau ngerti maknanya Jadi hal-hal yang terkait dengan seperti itu Itu tercantum di dalam 6 jilid Dalam buku Pustaka Al-Quran Yang total halamannya ada 1272 halaman Jangan lihat halamannya ya Nah ya Ini memang begini Kenapa 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 Saya bilang ini terkait dengan Yang dijual adalah Apa namanya itu Adalah cetakan ya Karena ilmu itu memang Memang pertama Ya bisa dijemput dari berbagai sisi ya Oke Nah salah satu sisi sekarang Itu untuk Bagaimana kita menyeimbangkan Ruhani kita Kita agar kenyang rohani kita Ya bacalah Bustaka Al-Quran ya Yang terdiri dari 6 jilid Ya cetaknya itu lek Dalamnya matte paper 120 gram Ukuran 21 x 29 cm Bagi yang Dengarkan dengan baik Dan kami tunggu Dan kami ucapkan selamat Bagi yang sudah memesan ya Kami tunggu sampai nanti malam Tidak masalah Oke Ini saya sebutkan lagi Kalau Anda mau melakukan pemesanan Buku Bustaka Al-Quran ini Anda ketik El Sinta Spasi Nama Spasi Alamat Lengkap Spasi Tunai atau Angsuran Kirim ke 0813 2918 2022 Untuk yang memesan Tunai akan mendapatkan Pilihan bonus Ada Musaf Al-Quran Jumbo Atau speaker Murotal Al-Quran Dengan kapasitas memori 16GB Nah untuk yang memesan Secara angsuran Dibayarnya 4 kali Anda mendapatkan Bonus Al-Quran Hifalan Perkata 8 Blok Ukuran 4 Dengan beberapa Kelengkapan lainnya 4 kali 587.500 Itu untuk yang Membayar Angsuran 4 kali Atau yang Diangsur 5 kali Anda tidak mendapatkan bonus Tapi dengan DP 550.000 Rupiah Sisanya masing-masing 360.000 Kirim ke 0813 2918 2022 Ketika sinta Spasi nama Anda Spasi alamat lengkap Spasi tunai Atau angsuran Ustad Eko Pak Muji Terima kasih Untuk waktunya Sama-sama Mudah-mudahan Untuk yang sudah membeli Anda bisa diberikan Keberkahan Sekeluarga Dan memanfaatkan Ilmu yang ada Di dalam buku Pustaka Ulumul Quran ini Dan semakin Mencintai Al-Quran Terima kasih Sama-sama Dan mohon maaf Kita ketemu lagi Nanti Dalam Radio Talk Radio Talk Di kesempatan berikutnya Saya Bedi Hamzah Sampai jumpa